Liverpool menunjukkan performa bagus di lini belakang pada musim lalu. Salah satu penggawanya, Virgil van Dijk, mengungkapkan kuncinya. Bersama Manchester City di Premier League musim lalu, Liverpool mempunyai catatan kebobolan paling sedikit. Keduanya cuma kemasukan 26 gol dalam 38 pertandingan. Tapi, Man City bisa menjadi juara Liga Inggris. Sementara Liverpool harus puas dengan raihan finis Lunar Up. Van Dijk mengaku dirinya merasa beruntung mempunyai rekan-rekan tim yang bagus di Liverpool. Dia bekerja sama dengan pemain-pemain seperti Joel Matip, Yo Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, sampai Ibrahima Konate. Cukup spesial mempunyai anak-anak ini di sekitar saya dan juga sebagai rekan bermain. Berkualitas tinggi. Kualitas yang berbeda. Satu dan setiap dari kami. Tapi kami saling melengkapi satu sama lain. Kata Van Dijk di situs Liverpool. Hubungan yang kami miliki semua sangat besar. Kami semua sangat menikmati kerja keras dan kami semua ingin menuju tujuan yang sama dan itu memenangi pertandingan. Siapapun yang bermain. Kami mendukung satu sama lain. Di setiap kompetisi. Itu menjadi kunci sukses. Jadi semoga kami bisa terus mempertahankannya. Kata Van Dijk menambahkan. Lini belakang Liverpool sempat menjadi sorotan pada pramusim menyambut kompetisi 2022 per 2023. Si Merah kalah 0-4 dari Manchester United pada pertandingan pertama. Lalu bisa bangkit dengan mencatatkan clean sheet saat melawan Crystal Palace dan RB Leipzig. Kirgil Van Dijk sudah pasti jadi sorotan di setiap musimnya. Baginya itu wajar. Karena Van Dijk punya standar tinggi di Liverpool. Sejak dibeli dari Southampton pada Januari tahun 2018 dengan banderol 75 juta pound. Van Dijk memang langsung jadi andalan di lini belakang. Kehadiran Van Dijk mengubah permainan Liverpool secara keseluruhan. Nyaris tak pernah aksen dari tim utama. Van Dijk memberikan 4 gelar di 3 tahun pertamanya yakni Liga Champions, Liga Inggris, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Super Eropa. Van Dijk juga memegang rekor tak pernah kalah di Anfield sejak berseragam merah-merah. Bencana lantas datang di musim 2020 per 2021 ketika dia mendapat cedera ligamen lutut kalah menghadapi Everton Oktober tahun 2020. Cedera itu memaksa Van Dijk absen sepanjang musim dan Liverpool kelingkungan tanpa dirinya. Ketika Van Dijk sudah pulih dan beraksi lagi musim lalu, sorotan tajam mengarah kepadanya. Publik mempertanyakan apakah Van Dijk bisa kembali seperti sedia kalah atau tidak. Back 31 tahun itu membuktikan lewat performa di lapangan. Hanya absen 12 kali dari total 63 pertandingan timnya, sekaligus memberikan 2 trofi. Van Dijk setidaknya bisa membungkam keraguan yang ada terkait performanya. Musim ini tentu makin berat karena Van Dijk dituntut untuk bisa kembali ke penampilan terbaiknya sebelum cedera. Sebab waktu setahun dianggap cukup untuk mengembalikan kondisinya secara penuh. Bagi Van Dijk, hal itu bukan permasalahan besar. Saya sih tak masalah jika selalu disorot. Saya memang yang menciptakan itu, pujar Virgil Pandik di situs resmi klub. Sekian berita hari ini. Semoga harimu menyenangkan.